Penunggu mau belang-belang situ memang perempuan. Ini dia korban kecelakaan. Lampu jenazah itu mati juga. Mas Valdi tuh kayak pernah ngeliat dari belakang, dari spion belakang tuh ada perempuan yang goyang-goyang. Saya justru malah tidur di samping jenazahnya. Kerandanya saya itu loncat. Oke halo guys, welcome back to podcast guys. Seperti biasa kita akan menghadirkan cerita-cerita narasumber yang menurut kita udah serem banget nih. Jadi stasiun sampai habis karena ini akan menemani malam Jumat kalian. Nah hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian. Kesaksian dari seorang supir ambulans ya mas ya. Waduh ini kita juga udah pernah nih supir ambulans itu serem banget. Pasti ini gak kalah serem. Jadi masnya akan bercerita-cerita tentang banyak banget. Ada dia di santet sama temennya. Terus, ah pokoknya banyak deh. Langsung aja nih cerita mas, udah gak sabar nih aku nih. Iya bener. Jadi cerita yang pertama itu masalah santet ya. Itu santet itu masih rekan. Rekan dari mantan supir ambulans yang sebelumnya. Awal mulanya itu saya bisa jadi supir ambulans itu karena gak sengaja. Waktu lagi ada yang membutuhkan. Bukan ambulans ya, mau berjenazah. Oke. Iya mau berjenazah gitu ya. Karena lagi ada yang membutuhkan dadakan, tapi supir utamanya gak ada. Dia gak ada gitu kan. Jadi terpaksa. Waktu itu pun belum bisa bawa mobil. Belum bisa bawa mobil, cuma bisa maju mundur doang. Akhirnya terpaksa bawa karena cuma deket ya jaraknya mungkin 15 menit doang. Akhirnya maksain bawa. Karena dia juga udah butuh banget. Dia udah gak dapet mobil jenazah. Akhirnya saya bawa. Nah semenjak itulah ketuanya, dulu ada namanya rukum-rukun kematian. Ketuanya itu merintahin kalau supir yang utama itu untuk khusus keluar kota. Kalau untuk saya yang deket-deket aja yang di dalam kota gitu kan. Nah mungkin ya bagi dia matiin rezekinya dia mungkin ya. Bagi dia matiin rezekinya. Dia marah juga ke saya gitu loh. Awalnya sih biasa aja gitu loh kan marahnya gitu kan. Biasa aja kayak sindir-sindiran gitu aja gitu loh. Terus lama-kelamaan malah makin parah ya. Ini yang secara nyatanya aja gitu ya. Secara nyatanya pernah dia ambil mobil jenazah itu dari saya. Dia pernah bawa. Terus besoknya itu ketahuan kalau baut setir mobilnya itu dilepas. Bautnya loh itu loh bautnya gitu kan. Akhirnya dia dipecat lah karena masalah itu. Dia udah gak dipakai lagi jadi saya yang dipakai. Mungkin dari situ gak cukup kali ya marah tambah marah. Terus berapa bulan kemudian gak nyampe satu bulan sih ya. Gak nyampe satu bulan saya itu sakit parah. Sakit parah udah keluar rumah sakit itu dua kali. Gak ada sembuhnya sama sekali. Sampai gak bisa bangun gitu loh. Singkat cerita itu ada temannya Tante. Kalau bahasa sekarang yang bilangnya orang pinter gitu ya. Orang pinter. Cuma saya gak kenal gitu loh. Cuma karena tau aja gitu loh ini temannya Tante gitu. Tiba-tiba dia ngomong ke anaknya Tante saya itu. Untuk bawa saya ke dia. Karena saya bilang menurut dia itu saya sakitnya itu bukan medis. Sakitnya itu non medis gitu kan. Pas nyampe disana singkat cerita itu saya gak pernah ceritain dia ya gitu loh. Gak pernah ceritain. Dan dia pun gak tau kehidupan saya sebagai apa gitu kan. Dan dia cerita semua. Ini orang deket. Iya kan segala macem lah. Ini orang deket yang sakit hati masalah pekerjaan segala macem. Jahat lah kepengen bikin mati gitu loh. Bahasa kasarnya gitu kan. Jahat kepengen bikin mati. Saat itu saya langsung dibawa ke Musola. Dibawa ke Musola itu dalam keadaan susah banget jalan itu dibopeng. Dibawa ke Musola. Dirukiah disitu. Tapi sebelum dirukiah itu dia nanya. Mau kamu apa gitu kan. Mau kamu apa di gitu kan. Gak mau apa-apa saya cuman mau sembuh aja gitu loh. Ini udah hampir satu bulan saya kayak begini gak bisa ngapa-ngapain. Terus dia bilang ini gak bisa. Kalau misalkan kamu ini tuh ibarat kata niatnya dia apa ini bakal berbalik lagi ke dia. Ngomong gitu. Itu apa katanya definisinya santri itu seperti itu. Kalau kita bisa nolak ya baliknya ke dia. Entah itu ke dia-nya langsung atau keluarganya gitu kan. Akhirnya hari itu tuh saya disembuhin di Rukiah sampe tiga kali itu kan. Muntah-muntah tapi muntahnya cuman air doang. Air putih bener-bener gak ada makanannya sama sekali. Setelah di Rukiah terus ada namanya ritual pemotongan ayam cuman itu. Jadi ayam yang serba hitam sampe darah-darahnya hitam semua itu. Pemotongan itu juga udah. Itu saya dari tempatnya dia itu dari pagi pulang itu malam. Pas malam itu saya kan remaja masjid ya. Nongkrong pas di masjid, barunya pulang ke masjid udah sehatan udah seneng lah gitu kan. Udah seneng gitu. Pas di masjid ngeliat di meja banyak makanan nih. Banyak kue-kue, banyak rokok. Kalau di masjid udah kayak begitu berarti abis ada tahlilan. Oh iya. Gitu ya kan abis ada tahlilan. Udah kayak gitu. Saya makan itu kuenya. Ini abis tahlilan dimana nih gitu ya kan. Saya tanya, abis tahlilan dimana nih teman-teman. Terus dia nyebutin. Abis tahlilan dari rumahnya si A. Saya kaget. Si A itu adalah orang yang bermasalah sama saya gitu loh. Yang bener, siapa yang meninggal? Anak ya. Yang baru lahir, meninggal. Tadi pagi, jam sepuluan. Jam sepuluh itu pas banget saya selesai ruginya. Di Musola. Jam sepuluh itu. Nah, itu gak berhenti nyampe disitu gitu loh. Beberapa bulan saya tragedi, ada kecelakaan. Saya jatuh dari tembok. Dalam keadaan duduk. Terus pas sampai di rumah sakit. Di Ronsen, itu dokternya tuh manggil saya. Dia nanya, mas pernah nanem apa gitu. Kata yang gitu. Nanem apa maksudnya dok? Ya maksudnya kayak mungkin ilmu kebal ataupun apa, susuk gitu katanya. Enggak, saya gak pernah percaya kayak gitu-gitu. Emang kenapa? Dia bilang, enggak. Ini kok di pinggangnya itu ada per. 7 cm panjangnya. Itu di pinggang ada per 7 cm. Itu memang bener ada, emang di Ronsen. Kalau kita Ronsen kan ya gak pake baju lah gitu ya kan. Itu bener-bener keliatan ada pernya 7 cm pas banget di pinggul. Ini nih. Di pinggul gitu loh, 7 cm. Itu tuh bener-bener, ya Alhamdulillah sama keluarga juga. Terus semenjak saya tahu ada per itu, saya jadi rutin sholat tahajud gitu loh. Rutin sholat tahajud. Cuma satu, apa, tiga saya permintaannya saat itu. Tunjukin siapa orangnya. Jadi, waktu itu jadi semenjak kejadian itu, sholat tahajud terus. Cuma tiga permintaan gitu kan. Yang pertama, permintaannya itu tunjukin siapa orangnya. Tunjukin tuh gitu kan. Yang kedua, kalau memang bener ada, ya buktiin lah gitu lah kan. Buktiin dan juga ilangin gitu loh. Terus yang ketiga itu, cuman permintaannya buat mereka sadar gitu loh kan. Buat mereka sadar kalau yang dilakukan itu salah gitu loh. Dan Alhamdulillah tiga-tiganya itu bener-bener kebukti. Saya waktu itu tidur. Pas tidur, selesai sholat tahajud itu, mau lanjut sholat subuh, ada kelabang. Saya masih ada sepotonya itu. Kelabang itu sampai sekarang pun gak busuk ya. Itu udah berapa tahun itu. Di apain? Gak di apa-apain. Jadi kelabang itu tuh hidup setelah saya selesai sholat tahajud dan sholat subuh. Mau gulung sajadah itu kelabang hidup tapi diem. Dia diem di atas sajadah, gak bisa ngapa-ngapain. Terus sekarang ditaruh di mana? Masih di plastik. Dia udah mati tapi gak busuk sampai sekarang. Kalau misalkan dilihat dari bener apa enggak gitu ya. Kan ini kan udah gak ada nih di masnya. Jadi memang aku gak ngeliat sesuatu yang bagaimana sekarang gitu. Tapi kalau dari cerita mas yang tadi, itu akan berdampak dengan orang yang kirim atau orang-orang terdekat itu memang bener. Tapi bukan berarti ada kematian ya. Tapi emang akan merugikan sih orang yang pake nih. Orang yang percaya. Karena emang kalau kita percaya gaib gitu, itu kan ngeduain Tuhan tuh. Ada konsekuensi dari itu, itu udah pasti. Terus bagaimana cara tadi buat sembuh dan lain-lain. Mas Valdi tadi kan ada ayam dan lain-lain. Itu balik lagi ke percayaan orang. Ada yang gak mau pake itu, ada yang mau pake itu. Tapi kalau aku liat ya memang lumayan dasyat juga ya. Karena aku pernah punya kisah juga hampir mirip sama yang Mas Valdi rasain sekarang gitu. Untuk diceritakan, kadang-kadang kita bingung gimana orang paham dengan maksud kita gitu. Tapi memang itu bener-bener terjadi gitu. Jadi emang makhluk gaib ada, mistis ada gitu. Ditinggal bagaimana, kalau kita mau sembuh caranya gimana itu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Tapi ya itu, yang harus kalian tau itu ya. Gaib, mistis itu akan selalu beresiko bagi orang yang melakukan. Jadi gak akan ada yang selamat dari itu. Respon dari Mas Valdi juga bagus ya? Bagus. Jadi sebenarnya ada yang gak diceritain. Dari semenjak ketahuan kena santet itu ada beberapa. Ya namanya orang tua juga tau kan jadi panik gitu ya kan. Orang tua juga panik. Terus ada beberapa kerabat yang nyoba nyaranin. Ada yang bagi saya itu menyimpang. Bagi saya itu menyimpang. Tapi saya gak mau ceritain. Salah satunya contoh aja, saya pernah dimandiin dalam keadaan dipocongin. Oh. Seriusan? Untuk membersihin yang per itu loh. Yang ada per itu. Oh iya, yang per tadi belum ya? Ya, yang ada per itu. Itu termasuk dipocongin. Itu saya cuma sekali dateng. Karena bagi saya itu menyimpang, saya gak bakal dateng lagi gitu loh. Ya. Tapi itu yang tadi panik itu santet berarti? Iya. Memang ada bentuknya tuh. Aku pernah di posisi Mas Faldi. Dan itu percaya gak percaya memang aku ke medis. Dicek, aku gak ada sakit apa-apa. Tapi begitu dilihat ada kayak benda tajam. Bukan tembaga. Itu masuk dari mana ya percaya gak percaya. Tapi memang itu ada, ya contohnya kayak susuk. Kan dia ada bentuk barang gitu kan. Yang dimasukin ke dalam tubuh, tapi ya dibantu kerjanya sama gaib, sama setan gitu, sama jin. Itu ada memang. Terjadi. Terus keluarnya gimana tuh Mas? Gak tau, pokoknya setelah beberapa tahun terus sempat mau operasi usus buntu ya, di ronsen sekalian itu udah gak ada. Gitu loh, itu udah gak ada. Yang jelas gak tau. Yang jelas pokoknya setelah dipocongin itu dimandiin, saya udah gak pernah dateng lagi tapi lebih ke tahajud. Nenyembuhin diri sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang. Karena memang termasuk mungkin kayak kelabang juga ya kan, dari kelabang. Terus selesai tahajud pas tidur saya dimimpiin orang-orangnya gitu. Tadi sikap yang diambil udah benar, tapi menurutku ada sesuatu yang mungkin biar teman-teman di rumah yang nonton juga. Kalau ada lagi ngerasain di posisi Mas Faldi sekarang gitu ya. Step-step yang dilakukan biar mereka juga paham gitu ya. Kayak mendoakan, biar tau siapa yang kirim. Kalau bisa jangan gitu kan. Doakan yang terbaik siapapun yang kirim gitu. Jangan lakukan hal yang sama. Aku lebih setuju gitu. Karena gaib, mistis. Tuhan gak akan pernah tinggal diam apalagi kita tau, kita mintanya ke siapa. Mas Faldi kan ngelakuin hal yang bener tuh. Tahajud, minta sama Tuhan. Tuhan pasti gerakin tangannya gitu. Iya bener. Sembuh dengan sendirinya gitu. Karena gak ada yang bisa ngalahin kekuatan Tuhan. Tuhan kita semuanya sama, tujuannya sayang kalau sama kita. Tujuannya satu, bener. Mantep. Mantep, 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 mantep. Oke kalau yang, tapi aku menarankan siaku baru pertama kali denger dimandiin terus dipocongin gitu. Kalau kita denger suruh yang sumpah pocong gitu. Itu gimana mas? Maksudnya ritualnya tuh apa gitu? Terus dijanjikannya tuh apa sih? Jadi itu dari kerabat ya. Dia bilang, saya dulu sempat sampai bayar total dulu itu ya 1,7. Buat nyiapin perlengkapannya. Waduh. 1,7. Apa aja itu? Itu termasuk kain kafan. Tapi kain kafan saya bawa sendiri loh. Saya pikir kain kafan itu buat apa saya gak tau. Beneran. Saya suruh bawa kain kafan. Karena di masjid kita punya stok kan kain kafan. Ya saya bawa. Saya minta gitu kan. Tapi katanya panjangnya 3 meter. Saat itu. 3 meter. Oke saya bawa aja udah. Saya bawa cuek. Terus termasuk buat beli cincin. Cincin? Iya. Emas putih. Emas putih. Terus. Pokoknya total-total itu 1,7 buat pelengkapan doang. Nyampe disana itu saya suruh buka baju. Buka pakaian gitu kan. Terus. Itu di halaman rumahnya dia. Memang rumahnya ketutup gitu. Suruh celentang. Itu bener-bener. Aduh inget itu. Itu bener dipocongin. Saya tuh bener-bener dipocongin suruh. Terus dimandiin sama dia supaya buat bersihin. Jadi dipocongin juga baru dimandiin gitu? Ingat itu langsung bener-bener. Jadi dipocongin dulu baru dimandiin? Iya. Ritual yang berbeda kalau orang meninggal. Iya betul. Kalau meninggal kan dimandiin dulu baru dipocongin. Ini bener-bener dipocongin baru dimandiin. Deguyurin air. Itu. Tapi besoknya saya suruh datang lagi. Itu kan katanya sampai 2 atau 3 kali. Tapi saya gak pernah datang lagi. Bener-bener gak mau. Itu bagi saya bener-bener nyimpang. Memang walaupun agama saya rendah tapi. Iya musik. Kayak gitu udah bener-bener. Aku penasaran sih. Dampaknya setelah itu yang dirasain? Justru saya. Menurut saya yang melakukan itu bener. Udah gak mau datang lagi. Kalau dampak gak tau ya. Tapi yang jelas saya pernah ke satu pesantren. Lagi datang ke pesantren di daerah Tasik. Ustadz negor saya. Keluar dari pesantren itu. Memang kenal gitu kan. Terus. Kamu pernah diapain? Aura kamu ketutup loh. Kamu pernah dimandiin ya? Gitu dia. Memang mandinya itu bukan cuma air doang. Ada kembangnya. Terus ada apa tuh. Mungkin kalau alat-alat gaibnya tuh. Ada tabung segini tuh. Bentuk warnanya emas tuh. Dalamnya cairan warna merah itu dicampurin gitu. Wangi ya? Wangi banget. Apa sih dibilangnya saya lupa dulu. Jadi itu kayak semacam makanan buat jin gitu loh. Iya. Tapi memang waktu saat itu. Memang suasananya itu panas banget disitu. Itu padahal halaman loh. Itu panas banget. Walaupun kena air panas. Biasanya si cairan itu tuh maksudnya si wawangian itu tuh biasanya emang untuk makanan jin. Biasanya kalau untuk ritual orang yang mau buka aura katanya. Buka aura untuk kejayaan. Untuk apa segala macem. Memang pakenya medianya adalah itu. Karena makhluk-makhluk yang dipakai buat susu, kejayaan, dan lain-lain itu memang suka-suka wawangian yang kayak begitu. Betul. Itu kalau saya gak set up mungkin banyak lagi permintaan itu orang itu ke saya gitu. Jadi yaudah lah singkat cerita saya udah alhamdulillah sampai sekarang sembuh. Terus saya udah gak pernah ketemu dia lagi gitu ya kan sama orang itu. Jadi saya waktu itu jadi supir jenazah itu ambulans itu kurang lebih 5 tahun. Hampir 5 tahun ya kayaknya hampir 5 tahun itu ambulans itu ambulans tua lah. Jadi saya dulu pernah ada kisah pertama yang pertama itu masalah waktu digangguin perjalanan ke daerah Tegal. Aku boleh buka satu gak sih? Apa? Yang paling aku lihat sekarang di si Mas Faldi ini. Mas Faldi tuh kayak pernah ngeliat dari belakang, dari spion belakang tuh ada perempuan yang goyang-goyang. Goyang-goyang, goyang-goyang gitu. Memang perempuan ya kalau perempuan itu penunggu utamanya ambulans, mobil jenazah itu. Mas Faldi pernah liat sosok itu yang jadi Mas Faldi nyetir tuh dia ngerasa kayak ada beban yang lebih berat di belakangnya dia. Terus dia gak sengaja liat ada perempuan yang goyang, goyang. Ada makhluk itu. Nangis, lebih sering nangis. Nangis rinding. Pertama gangguan paling-paling berkesan ya. Pernah waktu ke daerah Tegal, ke daerah Tegal waktu itu tuh Tegal, kemau ke Tegal itu belum ada tol lah, tol si Pali ya dulu ya. Belum ada. Jadi ceritanya si jenazah ini, dia itu perantauan di Jakarta. Pedagang, pedagang. Waktu meninggal itu gak ada keluarga dia, dia cuma punya anak yang waktu itu mungkin masih SD atau kelas 1 SMP saya lupa waktu itu. Dia masih SD terus dia itu meninggal sore terus mau dibawa itu malam. Jadi anaknya pun belum pernah dibawa pulang kampung jadi gak tau gitu. Jadi yang nemenin itu tetangganya. Jadi saat itu tuh saya cuma berangkat ya ambulan doang gitu loh. Di depan itu saya yang bawa mobil, terus mamang saya tuh guru ngaji saya sama si tetangganya itu. Terus di belakang tuh ada dua orang anaknya gitu loh. Si tetangganya ini yang tau kampungnya dia gitu kan. Cuman selama perjalanan ini, si tetangganya ini tuh ceritain tentang yang meninggal ini. Tapi ke arah, lebih mengarah ke arah negatif. Gitu loh. Lebih mengarah ke arah negatif. Pas baru masuk tol Cikampek, mobil jenazah udah ada gangguan si Rinne jebol. Oke. Si Rinne jebol, udah gak hidup si Rinne-nya. Saya coba mampir di rest area untuk nyoba betulin tapi gak bisa. Gangguan gak nyampe situ aja. Terus lampu rotator itu, lampu itu, lampu yang kedap-kedipnya itu, lampu jenazah itu mati juga. Tapi sempat saya hidupin karena si Kering-nya doang yang jebol, akhirnya bisa si Kering-nya dibetulin, diganti. Karena waktu itu sempat bawa cadangan si Kering kan punya di mobil gitu. Akhirnya, kita tuh sebenernya udah nyoba untuk, kita udah coba nahan tetangganya itu untuk gak usah lanjut omongan itu gitu loh. Gak usah lanjut omongan itu. Dia cerita tapi mengarahnya kan negatif gitu loh. Keburukannya dia gitu loh. Terus, pas keluar tol lah. Keluar tol kan dulu lewat apa sih namanya ya? Cipu Larang ya, lewat Cipu Larang ya? Iya, lewat Cipu Larang itu keluar itu kan gak udah tol ya kan lewat situ. Udah kayak gitu, itu kejebak macet. Ambulan, apa mobil jenazah stuck, udah gak punya suara sirine, mau ngapain lagi gitu kan, tiba-tiba hujan. Hujan itu gede banget. Saya minggir karena weepernya itu, weepernya itu lepas karetnya gitu loh, karetnya lepas. Saya minggir, pas saya minggir itu saya baru enggak. Kalau saya itu berhenti di bawah ponangka besar sekali gitu loh. Itu hujan-hujanan saya betulin, baju saya basah kuyuk, masuk ke mobil. Jadi mobil jenazah saya itu ada sekatnya. Antara tempat jenazah sama supir itu ada sekatnya. Masuk, pas masuk itu gak nyampe tiga menit lah, baju saya ditarik. Itu, itu saya langsung kaget begini, nengok. Kan karena gak mungkin sebelah saya itu guru saya, saya menggirai mamang ya kan, mamang saya. Sebelahnya lagi tetangganya gitu loh. Masa mungkin dia gitu kan, menarik baju saya sampai nengok gini. Karena disini juga ada jendelanya, buat nengok ke belakang gitu. Sampai akhirnya saya begini. Itu sampai empat kali, yang parah itu yang terakhir itu sampai keangkat gini semuanya. Dan itu dilihat sama mamang saya yang terakhir. Terus saya langsung teriak, karena udah takut bener-bener udah takut gak kuat. Baru pertama dapet gangguan yang istilah kata kontak fisik begitu. Baru pertama kali gitu. Saya ngomong sama mamang, saya emang baca doa. Dia tau nih gitu, dia sebelum baca doa dia udah nyuruh si tetangganya ini stop. Pak, udah pak stop. Gak baik kayak gini diomongin gitu ya kan, segala macam. Udah cuman doain aja gitu kan. Udah diem gitu. Terus dia baca doa. Ketika si mamang saya baca doa itu, saya memang ngeliat bayangan putih itu nembus, nabrak kaca gitu. Bayangan putih itu nabrak kaca. Saya udah bilang sama mamang saya, dia tau saya dapet gangguan itu gitu kan. Selesai dia baca doa. Eh pas dia lagi baca doa itu, pas bayangan putih itu dia memang kayak si mamang ngeliat. Soalnya dia megang pahas saya. Hati-hati, jangan kaget. Gitu loh, hati-hati jangan kaget. Itu bener-bener bayangan putih itu besar itu kayak nabrak mobil. Akhirnya nah, kalau dulu kan mau lanjut tol lagi kan itu lewatnya tol kanci ya. Masuk tol kanci itu, saya berhenti istirahat. Karena itu udah macet berapa jam, berhenti istirahat. Tapi mereka pada makan, saya gak ikut makan. Saya justru malah tidur di samping jenazahnya. Di dalam ambulans. Saya tidur di samping jenazah. Ini bukan ngomong dalam hati, tapi saya ngomong bener-ngomong. Saya mau nganter Anda dengan selamat dan cepat. Tolong, saya juga gak bisa ngeliat makhluk sejenis Anda. Tolong, saya juga kepengen pulang. Ada keluarga nunggu saya juga di rumah. Tolonglah maksudnya, minta tolong tuh dalam hati yang kata, kalau ada yang gangguin tolonglah jangan gitu loh. Jangan. Nah itu tuh gak sampai situ aja. Selesai sampai di rumah duka, saya langsung pulang. Gak pakai nunggu di situ. Langsung pulang, bener-bener gak pakai istirahat. Langsung pulang, mampir ke bengkel. Untuk ngecek si Rina itu. Itu si orang bengkelnya aja digangguin. Digangguin dengan cara apa? Kerandanya saya itu loncat gini. Itu kan keranda stainless semua. Itu tuh sampai suaranya itu sampai kebanting semua. Wah Allah, Wakbar. Oke. Coba, coba Ibu. Ya enggak, sebenarnya kalau orang yang meninggalnya itu kan udah gak ada urusan apa apa ya. Ya kalau gangguan-gangguan itu emang aku lihat di mobil itu emang dasyat. Banget, namanya mobil jenazah ya. Biasanya, dan yang aku lihat mobil ambulans ini pun juga bukan mobil yang baru. Mobil lama. Mobil bekas. Memang udah lama banget gitu. Dan udah berapa jenazah yang diantarin di situ dengan kisah kematian yang beda-beda gitu ya. Ada yang memang sakit, ada yang bunuh diri, ada yang kecelakaan. Dan wajar banget buatku kalau di mobil itu banyak gangguan. Tapi balik lagi, yang tadi itu sama sekali bukan aku gak ngeliat dari... Jenazahnya. Iya, karena... Saya juga gak kepikiran ke jenazah. Iya, arwah dia atau apa gitu ya. Karena dia urusannya udah beda gitu. Gangguan-gangguan itu memang ada di dalam mobil itu. Yang gak suka kayaknya sih ya. Iya, nah karena ada orang yang kurang baik tadi yang tetangganya itu ya. Kalau si Mas Faldinya mungkin biasanya pun di selain hari itu juga sering ini hal biasa. Cuman mungkin itu lebih dahsyat karena ada gangguan fisik, kontak fisik itu kan. Mereka cuma pengen gangguin sebenarnya orang yang baru ada di situ sama yang si tetangganya itu ya. Untuk yaudah diem gitu loh jangan ngomong apa-apa. Tapi aku gak ngeliat sama sekali. Masih kode lah ya lebih terpaksa yang masih kode. Aku gak ngeliat sama sekali ada sangkut-pautnya sama jenazah yang ada di mobil itu gitu. Di mobil itu yang... ya perempuan sih memang. Yang saya tahu sampai saat ini penunggu mobil-ambulan itu memang perempuan. Dia korban kecelakaan. Pernah saya bawa. Itu pun saya tahunya udah lama lah ya. Dia korban kecelakaan. Dia itu jadi penunggu mobil jenazah itu semenjak dia saya bawa. Semenjak dia saya bawa. Jadi kalau ke saya sendiri gangguannya gak ada. Tapi kalau ada orang lewat gitu ya kan. Malam-malam terus subuh-subuh ibu-ibu kan sering mau ke pasar gitu kan. Itu sering digangguin nangis. Kadang nangis kadang diketawain gitu loh. Tapi... Saya sendiri pun gak pernah digangguin seperti itu. Gitu loh. Gak pernah. Cuman hampir setahun kemudian. Ya saya punya saudara yang bisa melihat gitu kan. Saudara bisa ngeliat. Justru dia ngasih tahu. Itu siapa? Di mobil penunggu. Lu pernah bawa korban kecelakaan ya? Dia suka banget tuh sama mobil jenazah lu. Dia yang nunggu di situ. Ya saya baru ingat. Saya pernah bawa jenazah, korban kecelakaan, perempuan. Di situ. Bentuknya perempuan, rambutnya sebahu. Di sampingin gini. Tapi kondisinya gak semuanya utuh. Yang aku liat gitu. Dan di mobil jenazah itu, herannya gini. Ada, ya aku masukin ke situ ya aromanya. Kadang ada jenazah di situ yang meninggalnya wajar. Tapi justru menghasilkan bau yang kurang enak. Tapi ada juga ketika si perempuan ini nih, si perempuan si penunggu ambulans ini bekerja. Maksudnya dia ada di situ. Bau yang dikeluarin menurutku itu cukup enak. Untuk ukuran dengan kondisi makhluk gaib. Dengan bentukan kayak gitu. Itu aromanya cukup enak. Bikin Mas Faldi atau siapapun yang bawa mobil itu tuh kayak terang gitu loh. Kayak siaga. Kayak terjaga. Terjaga. Nah itu ketemu. Terjaga. Karena kan bawa mobil ambulans itu kan memang fokusnya itu utama banget gitu kan. Kondisi fisik dan lain-lain. Percaya-ngepercaya memang kalau mobil ambulans itu selalu ada penunggu yang kayak nemenin supirnya dalam tanda kutip. Jadi ngejaga, ngejaga. Saya percaya kalau kayak gitu. Sekarang masih jadi supir ambulans? Alhamdulillah kan sebenarnya kemarin udah hampir 7 tahun, 8 tahun berhenti jadi supir jenazah karena mobilnya itu udah hancur, rusak. Dan sekarang baru 2 bulan ini Alhamdulillah bisa dapat rezeki kebelian bulan baru. Saya pernah nemuin 4 tali pocong. Saya lupa ya. Saya lupa waktu itu yang jelas ada. Maksudnya kayak 4. 4. 4 loh. Itu 4 itu jadi beberapanya itu saya juga lupa yang namanya udah berapa tahun lalu itu saya dari tahun 2010. Jadi kalau menurut kakek itu kalau kamu percaya kamu mau buat apapun bisa. Entah itu mau buat dagang, mau buat pemikat ataupun apa gitu kan. Tapi kalau kata kakek kalau kamu gak percaya, mau buang silahkan tapi dibakar. Itu 4 itu saya kumpulin ya. Tapi memang gak kumpulin ya waktu itu yang bakar itu yang bekas itu doang kalau gak salah ingatnya. Yang udah kotor? Yang udah kotor. Nah tapi yang lainnya itu gak tau kemana. Dulu itu masih ada di mobil jenazah yang lama. Sekarang dimana? Kali pocongnya? Mencari tali pocong kan? Mencari tali pocong. Maksudnya banyak orang gak percaya ada yang bilang gak percaya dengan hal goib. Kita tuh hidup berdampingan sama yang goib. Betul. Kita hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Ini sebenarnya positif sekali ya? Tapi kisahnya lumayan serem. Pembawa ceritanya enak. Terus positif banget. Jadi yang nonton mudah-mudahan dapet positif. Ya jadi memang bener sih selama jadi sopir. Pertama kali justru saya bawa jenazah itu yang pertama kali saya ceritain itu dia itu meninggal karena overdosis narkoba. Saat itu dia umur sekitar 25 tahun deh kalau gak salah. Itu makanya memang bener. Selama saya jadi sopir jenazah ya korban apa aja saya pernah bawa. Korban begal pun pernah saya bawa. Justru dari hidupnya sampai kematinya saya bawa gitu loh. Waktu hidup dia sekarat mau pindah rumah sakit saya bawa. Pas meninggalnya juga saya yang bawa gitu loh. Enak juga gitu memang banyak. Ya paling kalau yang aku lihat dari Mas Faldi sejauh ini ya. Cuman aku gak sosok perempuan yang tadi dan penunggu-penunggu ambulans. Tapi ya perempuan yang tadi itu yang lebih kelihatan. Karena emang dia kayak baik dalam tanda kutip gitu loh ya. Maksudnya dia tuh nemenin sopir yang bawa ambulans itu biar terjaga aja gitu. Kayak ngejagainnya dalam tanda kutip ya gitu ya. Makhluk gaik kan tetap punya kapasitasnya. Kita juga gak bisa full menyerahkan terhadap dia gitu. Tapi emang ngerasa sih selama jadi udah gak jadi sopir jenazah. Waktu itu kalau biasakan bawa mobil biasa gampang ngantuknya. Tapi iya seriusan. Tapi kalau bawa mobil jenazah itu memang yang bete itu kalau bawa mobil jenazah ketika pulang. Sendiri? Sendiri. Gak bawa jenazah ya. Bukan masalah ngantuk malam itu sendirian. Mungkin kalau di kampung lewatnya hutan-hutan gitu kanan-kiri. Gak jadi lebih baik ada putih jenazah di belakang ya? Mendingan kayak gitu ada seorang. Gak teman. Gak gitu menurutin jenazah. Tapi mungkin sebagian orang mikir bawa jenazah itu bakalan serem. Justru serem pas gak ada jenazahnya bagi saya. Kosong ya. Kalau pas ada jenazah sih gak masalah bagi saya gitu loh. Gak ada masalah. Gak ada rasa takut. Menarik sekali. Oke sekarang kita ke gangguan terserem. Gak. Gangguan yang paling serem itu yang ketika perjalanan ke Lampung. Karena perjalanan ke Lampung itu mobil itu sampe berat banget. Jadi saya itu kalau misalkan pergi ya ke luar kota istirahat. Saya lebih senang tidur di dalam mobil. Saya gak suka makan. Kalau lagi pergi jauh itu gak pernah suka makan gitu. Ketika di kapal itu. Ketika di kapal itu. Saya di... Yang lain pada turun. Saya itu cuma tidur doang di mobil di samping jenazah itu. Kan di samping jenazah itu kan bangku panjang. Itu kan. Bangku panjang itu. Saya tidur di situ. Karena kalau tidur di bangku depan kan gak bisa selonjoran gitu ya. Kan saya tidur di bangku panjang itu selonjoran. Dan kejadiannya itu sebenarnya perjalanan dari Jakarta ke Merak itu biasa-biasa aja gitu loh. Justru yang gak biasa ketika keluar dari pelabuhan. Di Lampung. Itu kan kanan kiri hutan tuh ketika di Lampung itu kan. Perjalanan ke Lampung itu hutan kanan kiri. Itu jalanan padahal datar. Emang agak menanjak sih gitu. Tapi mobil ambulans itu. Berat rasanya. Berat. Berat. Tapi kayaknya ngenanya ke saya juga gitu loh. Ngenanya. Walaupun gak kontak fisik. Apa gak kontak fisik. Tapi saya itu ngena banget gitu loh. Sampai leher saya itu berat. Gitu kan. Leher saya itu berat. Itu sampai kita ngaji bareng. Bener-bener ngaji. Karena memang mobil itu udah digas. Tetap aja kayak kontainer naik tanjakan. Itu pelan banget. Itu kita gak punya tenaga mobil. Memang walaupun mobil tua tapi. Untuk jalanan segitu harusnya bisa menaik gitu loh. Tapi ini gak bisa banget. Itu berat banget. Jadi. Sampai saya bener-bener. Sampai nangis loh itu waktu itu. Sampai nangis karena badan terasa berat. Saya minta gantian. Akhirnya saya bilang saya gak bisa. Saya bilang gitu kan. Itu saya jadi jalan itu bongkok. Turun dari mobil itu bongkok. Bongkok itu di tengah-tengah hutan. Gelap gak ada lampu. Kendaraan juga lewat sedikit gitu kan. Saya pindah ke sebelah kiri. Saya pindah ke sebelah kiri. Itu mobil tetap jalannya sama. Gak bisa sampai landai bener ngebut itu. Gak bisa. Itu beban berat sekali di belakang. Akhirnya pas nyampe. Saya di rumah duka. Nyampe di rumah duka. Menurut orang-orang situ. Ada satu orang. Saya suruh mandi. Habis mandi. Dikasih air itu kan. Saya dikasih air itu sama dia. Suruh mandi pakai itu. Dicampurin ke baknya. Selesai mandi saya diceritain. Yang bikin mobil berat itu. Jadi dia ceritain. Dia bilang kamu di perjalanan dapat gangguan ya. Gitu kan. Yang jelas gangguan itu didapet dari pegangan-pegangan si. Jenazah. Jenazah. Yang ilmu-ilmu goy. Dia gitu kan. Peliharaannya dia gitu loh. Jadi seakan-akan dia kayak belum rela buat. Dilepas. Dilepas sama dia itu. Jadi kan biasanya kalau orang kayak gitu kan. Karena belum ada ritual pelepasannya gitu ya kan. Kayak gitu biasanya berpengaruh. Itu mobil berat itu karena. Ulah-ulah dari ini. Tapi dia bilang. Dia ngasih kepastian sama saya. Jangan nanti ya. Jangan. Apa gak usah takut. Yang jelas ini udah nyampe sini. Penunggunya. Kasi apa peliharaannya disini semua. Gitu loh. Gitu kan. Ngomong kayak gitu. Kamu mau boboin aku ya. Gimana ya? Ya aku juga ngeliatnya juga. Sebenernya. Ada juga dari sekitaran yang mas Faldi lintasin gitu. Karena memang disitu. Di mobil itu. Kayak ada daya tarik sendiri. Buat makhluk-makhluk gaib. Jadinya banyak yang akhirnya juga ada disitu. Tapi kalau dibilang. Dia punya iya. Dia punya juga iya gitu. Ada beberapa yang. Makhluk yang ada di ambulance itu pun. Akan berpengaruh ketika. Betul. Ya gitu kan. Ketika jenazah yang dibawa memang auranya ga baik. Gitu loh. Jadi mereka kayak. Kayak perang aja lagi. Kayak bentrok. Mereka tuh kayak bentrok. Akhirnya jadi bikin rasa-rasa dan apa yang. Dampaknya. Dampak ke supirnya tuh berasanya seperti itu gitu. Tapi. Lagi-lagi itu sebenernya. Ga berbahaya gitu loh. Jadi. Ketika sampe ya udah selesai gitu. Cuman emang. Si. Penunggu ambulansi perempuan. Dan ada yang banyak lain-lainnya lagi itu. Ya akan bentrok gitu. Karena kan ini kan. Kita sering banyak narasumber yang. Dia dikirim. Atau dia dapet turunan. Yang kayak gitu-gitu tuh. Apalagi dia kalau. Yang dipelihara. Atau dia cari. Atau dia minta tuh emang. Agak berat-berat. Beratnya. Ke orang. Yang akhirnya bawa. Ya Mas Faldi gitu kan. Gitu memang. Setelah itu ya keluarganya. Nah itu turun tuh. Terus. Ke bawah-bawah. Ke bawah-ke bawah. Terus bikin. Mereka sekeluarga akan ngerasain apa yang dirasain sebelumnya. Sama si dan sejarah Zaini. Dan itu gak akan putus. Karena perjanjian-perjanjian yang begini itu. Tapi emang. Susah. Kalau ini kan. Istilah kata dampaknya kan ke saya ya. Gitu ya kan. Itu dampaknya ke saya. Ngerasa mobil berat. Justru saya. Sebelumnya pernah. Tapi deket ya. Makamannya deket. Tapi yang. Ngefek itu ke keluarganya. Itu keserupan semua di pemakaman. Iya gitu. Keserupan saya gak belum. Itu bawa itu pelihara juga? Iya. Saya belum rela, belum ikhlas gini-gini segala macam. Biasanya kalau yang dicari. Yang mereka emang kasih makan. Emang mereka pekerjakan. Ya dirawat dia. Itu dampaknya emang ke keluarga kan. Kayak begitu gitu. Karena kisahnya Mas Faldi ini adalah orang. Dan banyak. Kalau yang aku lihat. Kalau aku masuk ke Mas Faldi ini. Sebenernya banyak banget gitu loh. Jadi kisah ini lewat-lewat begitu aja. Jadi kayak yang barusan ceritanya Mas Faldi ini. Aku bisa lihat gak semuanya dari yang dia punya. Tapi juga ada yang dari ambulans. Dan dari jalan yang Mas Faldi lintas. Karena memang ada daya tarik sendiri di dalam situ kan. Mereka tertarik untuk ikut ada di situ gitu. Setelah Mas Faldi bilang udah sampai rumah duka putus lagi. Karena kisahnya dia banyak banget. Tapi itu yang terseram lah ya. Kita bisa ambil hikmahnya. Iya. Kalau percaya hal-hal gaib itu pasti akan merugikan. Iya bener-bener. Dalam bentuk apapun. Iya. Kesimpulannya adalah? Kesimpulannya adalah. Pekerjaannya Mas Faldi ini mulia sekali. Buat semua sopir jenazah. Mudah-mudahan sehat selalu. Terus buat orang-orang yang. Kayak tadi kisah terakhir ya. Kisah terakhir yang kita ambil. Dan kisah yang pertama soal santet. Jangan pernah percaya. Jangan pernah mau menggunakan mereka dalam hal apapun. Semepet apapun. Karena sampai kapanpun hidup kalian gak akan tenang. Dan turun menurun dampaknya. Jadi ya. Tuhan adalah segala galanya. Amin. Oke. Thank you Mas Faldi. Dan juga teman-teman yang nonton. Thank you. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku disini. Dan nonton video lainnya disini. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.